Selamat malam, saudara Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya, Tesis Kamawaski. Salah deskripsi, Polrastabes Bandung menangkap dua selebgram yang nekat mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Dua selebgram penama Denny Sukerno dan Arta Febiola ini diringkus di kediamannya masing-masing. Dalam menjalankan aksinya ini, Denny dan Arta mendapat keuntungan dengan retang 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per bulan. Ke Polrastabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartona menerangkan penangkapan Denny dan Arta berdasarkan dua laporan dan patroli oleh tim siber Polrastabes Bandung. Kemudian dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dua akun yang mempromosikan situs judi online tersebut. Lalu polisi meringkus dua tersangka di kediaman masing-masing, di Cicendo dan Margahayu. Untuk tersangka Denny, ia mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya. Selain selebgram, Denny merupakan konten kreator di YouTube rekannya yang memiliki pengikut sebanyak 3 juta. Jumlah follower tersebut kemudian dimanfaatkan tersangka untuk mempromosikan situs haram itu. Serupa dengan Denny, Retta juga mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya melalui fitur story ataupun ungkahan. Pendapatan yang diterima Denny dan Arta pun akan tergantung dari berapa kali belah klik pada situs. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus termasuk menelusuri sumber uang yang masuk ke rekening tersangka. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Jadi caranya yalah saudara DS mengiklankan link situs video online dengan nama link Aston138 dipromosikan di story-nya Instagram tersebut. Jadi para follower-nya yang mengklik story Instagram tersebut, link tersebut, langsung masuk ke situs video online atas nama Jaraplay, Wawasplot, dan Jigsawerslot. Dan situ diarahkan untuk mendaftar dan lain-lainnya. Para tersangka mendapat bayangan secara endorse bervariasi tergantung berapa banyak yang mengklik link tersebut untuk memasang video online tersebut di situs tersebut. Jadi bervariasi bisa kadang-kadang dapat 5 juta, kadang-kadang dapat 10 juta tergantung dari berapa banyak follower yang mengklik link tersebut. Jadi disitulah caranya untuk mendapatkannya tersebut. Kemudian ini akan dikembangkan sampai ke pemilik situs video online-nya? Ya, kita akan kembangkan. Kita akan berkesan dengan satuan atas, baik itu dengan folder Jambar, ThinkCyber, maupun dengan PSG. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.